Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Paisa Pebrianto Diwa Al-Pajar NIM 18-016-52 Dalam kali ini saya akan melakukan praktikum tentang simulasi waktu perjalanan air pada suatu sistem apuifair Tanpa perlu lama-lama, mari kita langsung ke cara pengerjaannya Check it out! Berikut adalah alat-alat yang akan kita gunakan Mulai dari wajan untuk penggorengan Dan ada lap untuk penyaring, air 1 botol atau 1 liter Ape untuk stop poch, pasir, botol aqua bekas, corong, koren Sama penyaring buat penyaring pasir Dan paralon dengan diameter 2 inci dan panjang 1 meter Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan Langkah selanjutnya yaitu kita potong bagian bawah botol untuk memasukkan nanti air Dan selanjutnya tutup ujung botol dengan lap gembol Supaya air dan tanah tidak tercampur Rekatkan menggunakan karet gelang Supaya kain tersebut tidak terlepas Setelah itu tempelkan botol kepada lubang paralon Rekatkan menggunakan lem paralon Lem di sekeliling mulut paralon Dan rekatkan kembali menggunakan lakban Setelah itu masukkan pasir ke dalam paralon Tetapi pasirnya sudah kita goreng terlebih dahulu Agar partikel air di dalamnya menghilang Setelah itu tutup ujung yang satu lagi dengan menggunakan lap gembol Agar pasir yang ada di dalam tidak ikut keluar dengan air Rekatkan menggunakan karet gelang Setelah itu rekatkan kembali dengan menggunakan lakban Dan inilah hasilnya Oke langsung ke langkah selanjutnya Yaitu atur Alat yang sudah kita buat tadi Dengan peniringan 10% Siapkan HP untuk stopwatch dan air 1 liter Tekan stopwatch dan air waktu dimasukkan Dengan waktu yang bersamaan Hitung air pas mulai air keluar Hitung-hitung pas air keluarnya berapa Dan juga hitung waktu air habis Setelah itu Setelah itu hitung juga waktu air pas ke tes terakhirnya Nah jadi waktu pas air mulai Bindu hal itu Dia disembolkan dengan tenor Dan waktu air pas pertama kali keluar Disembolkan dengan teks itu Dan waktu air habis Disembolkan dengan teks 2 Dan waktu air pas teks terakhir Disembolkan dengan teks 3 Nah kita tunggu sampai air ini benar-benar habis Dan teks dan teks terakhirnya Ini lumayan membutuhkan waktu yang agak lama Dibandingkan dengan air pas mulai keluar Dan air pas habis di wadah Yang kita isi dengan air 1 liter Nah airnya mulai surut Dan mulai mengeluarkan tetesan-tetesan Demi tetesannya Kita perhatikan Sampai benar-benar di tetes terakhir Siapkan stop watchnya Dan lalu tekan sese Ini adalah hasil dari praktikum tersebut Berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan Diketahui Waktu air pas mulai air dibuka Yaitu 0 menit Dan waktu air pertama kali keluar Ada 18,18 detik Waktu air habis 22,20 detik Dan yang terakhir adalah Waktu air pas tetes terakhir adalah 5,27,86 menit Berikut adalah hasil dari praktikum yang sudah dilakukan Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini